Halo assalamualaikum Oke kali ini saya akan mencoba belajar untuk membuat sasis tronton atau triaxel disini kita akan ngedit mode fp3 langsung aja ini part pertama mungkin akan saya bagi beberapa part pertama ini kita siapkan dulu bahan-bahannya yang pertama blender bener 3d jadi kalian harus bisa ya dasar-dasar untuk mengoperasikan software ini blender 3d atau kalian bisa belajar di YouTube banyak tutorialnya itu gampang sekali Halo serius dan juga blender 2.scs berhubung ini tidak support di blender 2.82 maka kita harus download versi dibawahnya kita klik download kemudian previous version media kalau saya sendiri memakai 2.78 tapi sebenarnya semua sama yang yang penting belum nyampe 2.8 kalian klik disini ini dia download sesuai dengan operasiun sistem kalian tinggal pilih mana misal 279 Windows 64 ini formatnya terserah karena mau pilih yang mana klik langsung download kemudian install 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 karena saya udah install jadi tidak usah akan memberikan tutorialnya tutorialnya disini dan yang kedua adalah ini blender 2.scs addon kalian download juga silahkan saya pun udah download jadi langsung saja ini dia kita langsung buka blendernya karena install installnya gampang jadi saya tidak akan memberikan tutorialnya tutorialnya disini kita buka kemudian kita buka file user preventives disini kita klik install from file kita pilih ke desktop karena saya nyimpan di desktop tadi yang kita download ini dia klik install kemudian kalian cari disini ketik saja scs nah ini dia import import export blender 2.sc kalian centang disini kemudian save user setting oke disini sudah ada ini dia file import pmd ini formatnya ppmd ya setelah ini kita ekstrak dulu mode yang akan kita edit ini sudah tidak perlu ini dia ep3 nya kita buat folder mode hmm project misal atau enggak ya project aja kan drag kesini kemudian kita buka lagi blendernya kita import mode yang akan kita edit kita cari di mana tadi kita meletakannya desktop project sebelum masuk ke folder vehicle kalian setas ya aplikasi kalian klik boost pmd import meal media kalian tinggal tunggu ya karena ini mode nya lumayan gede jadi mungkin memerlukan waktu selamat menikmati bisa mengoperasikan software blender kalian bisa belajar di channel nya itu dodipriatmono disana ada dasar-dasar belajar blender bahasa Indonesia tentunya dan sangat mudah sekali lagi jadi untuk versi blender versi 27 28 atau 79 itu tidak beda jauh sama saja mungkin letak toolnya yang agak berbeda tapi sebagian besar sama ini dia mode nya udah ter import ini untuk pajangan kita sebentar jika suara saya kurang jelas kalian bisa lihat disini klik klik hide ini dia burusnya oke mungkin di part pertama sampai disini dulu biar dipahami biar jelas silakan dipahami terlebih dahulu bagaimana cara-caranya sampai bisa mengimport ke mengimport mode ke blender nanti di video selanjutnya kita akan mungkin memindahkan pintu ini dulu ke tengah karena nanti disini kita akan buat roda lagi oke sekian dulu sampai bertemu di part kedua jangan lupa like dan subscribe kalau memang video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati